Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria santai menanggapi kritik Ketua Umum PSI Giring Ganesa soal gelaran Formula E Jakarta. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum PSI tersebut tak mau mengakui kesuksesan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menggelar Formula E. Meski kesuksesan Formula E tak diakui oleh Giring, Riza Patria tetap menanggapinya dengan santai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Dion. Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria santai menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang ogah mengakui kesuksesan penyelenggaraan balap mobil Formula E. Menurut Ariza, perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar dan tak perlu diperdebatkan lagi. Ariza menyebut Pemprov DKI sudah memiliki indikator yang untuk menentukan sukses tidaknya Jakarta Eplix yang kemarin dilaksanakan pada 4 Juni 2022. Salah satu indikator yang dimaksud ialah soal tingginya animo masyarakat dalam menyaksikan Formula E. Tercatat jumlah penontonnya mencapai 60 ribu dengan rincian 20 ribu berada di dalam area sirkuit dan 40 ribu di kawasan wisata Ancol. Selain itu, balap mobil listrik yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan ini juga mendapat respon positif dari banyak kalangan. Sejumlah pejabat tinggi pun hadir menyaksikan langsung balapan yang digelar di Jakarta International Eplix Circuit ini. Beberapa pejabat yang datang seperti Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderalis Diyosigit, dan beberapa menteri seperti Menpar Ekraf Sandiaga Uno dan Menpora Zainuddin Amali. Bahkan Presiden Jokowi Dodo juga turut hadir langsung menyaksikan balapan Formula E. Selesai balapan, Jokowi pun memuji balapan Formula E dan menyebutnya sebagai event masa depan. Wagupariza pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah hadir menyaksikan langsung balap Formula E. Dibandingkan sibuk mengurusi pernyataan giring, Wagupariza justru mengajak seluruh warga Jakarta untuk terus berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta menjadi kota yang bisa sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia. Demikian, May. Baik, terima kasih Dionisius atas laporan Anda dan Tribuner. Sewartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta berikut tayangan untuk Anda. Yang penting, faktanya, semua bisa melihat, mendengar langsung prosesnya dari pencanaan sampai pelaksanannya. Terima kasih. Langsung dengan baik, kita terima kasih Pak Jokowi, hadir, KPMWR, 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 KPMWR. Silahkan saja, enggak ada masalah bagi kami. Yang penting bagi kita, mari kita terus bersama seluruh warga bersinergi, berkolaborasi, terus membangun kota Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!